Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kita harus kembangkan bersama-sama, semangat bersama-sama karena potensi-potensi ini jangan sampai mati atau tidak terpantau untuk dikembangkan ke depan. Kita harapkan dari Camis itu muncul di belakang karena punya sejarah cukup kuat, menyumbangkan, berkontribusi terhadap perkembangan sepak bola versi dan perkembangan sepak bola nasional. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan melihat potensi-potensi karena setiap anak-anak sepertinya mempunyai peluang dan mempunyai potensi untuk bisa dikembangkan ke depan. Camis karena di sana merupakan salah satu proyek percantokan. Proyek percantokan untuk akademi yang lain karena dipadukan dengan santren. Mulai dari Min 10 sampai Min 18 banyak untuk jalan keluar dari anak-anak ini karena anak-anak ini bisa masuk tim Elit Persib. Persib 16, Persib 18, Persib 20 bisa. Dan juga pada saat umurnya nanti bisa juga ada, bisa ke tim-tim ke Beliga 3, baik yang ada di Camis maupun di Bandung. Baik Mang Manom, Bandung United bisa. Nah, bisa tapi masuk dulu ke akademi biar terpantau. Bisa masuk akademi utama di Indonesia. Ada sharing karena dipadukan dengan mondok pesantren. Jadi sebenarnya bisa dikacakan sangat relatif lah ya kalau sebuah serangan. Tapi memadukan antara sepak bola dan pesantren itu merupakan hal yang ideal. Yang pastinya kami berupaya sekuat tenaga mungkin untuk memunculkan potensi sepak bola. Terutama di sekop Desa Bahara. Di mana tim kami yaitu Bahara Football Club itu terdiri dari yang terbaik dari putra-putra tiap dusun. Sebenarnya di Desa Bahara ada lima dusun, itu sudah diakomodir semuanya. Ya inilah putra-putra terbaik bahara. Dan harapannya dengan match ini, yang pertama menggali pengalaman. Yang keduanya ada kesempatan, minat, bakat untuk menunjukkan sportivitas daripada olahraga sepak bola itu sendiri. Yang paling penting bagi kami adalah ingin membangun putra-putra terbaik dalam bidang sepak bola di Desa Bahara. Lebihnya lagi adalah ke tingkat kabupaten. Seperti PSGC, PS Pemda, kemudian PS SSB dari Kabupaten, SSB dari Provinsi, kemudian dari warga Dulur Bandung, dan yang terakhir ini adalah dari Akademi Persib Utgal. Tentunya kami sangat berbahagia sekali, dan mudah-mudahan ke depannya bisa ada kesempatan bagi putra terbaik kami, minimal untuk tingkat kabupaten, maksimalnya untuk tingkat nasional. Terima kasih telah menonton!